Assalamualaikum Sobat Mama Welcome back to our channel Terima kasih sudah klik video ini Dan kali ini Mama bakal nge-review hotel favorit Mama Yaitu Baobab Safari Resort Sesuai dengan cover judul video ini Mama juga bakal ngebagiin tips Supaya bisa dapet tiket gratis masuk taman safari friggen Kalo kalian nginep di Baobab Safari Resort So jangan di skip videonya And happy watching Perjalanan Mama ke Baobab Safari Resort kali ini Merupakan salah satu rangkaian dari road trip keluarga Mama Di bulan November 2023 ini Di road trip kali ini keluarga Mama itu jalan-jalan di sekitaran Jawa Timur Termasuk Bromo dan juga ada Jogja Jadi Sobat Mama jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini Supaya nanti kalo Mama update video-video barunya gak ketinggalan Karena insya Allah wisata-wisata yang Mama kunjungi Bakal Mama review satu-satu termasuk Bromo-nya Untuk menuju ke Baobab Safari Resort Jadi dia ini satu lokasi dengan Taman Safari Prigen Dan dia ini perjalanannya lebih landai dibandingkan Taman Safari Bogor ya Walaupun sama-sama ada di pegunungan Jadi kalo si Baobab Safari Resort ini lokasinya ada di kaki gunung Arjuna Dan ini tuh adalah kali kedua Mama ke Baobab Safari Resort Yang pertama dulu tuh pernah diundang sama Taman Safari Prigen Dan kali ini Mama kesini bareng sama keluarga Saking menurut Mama tuh ini seru banget Apalagi kalo bareng anak-anak Baobab Safari Resort ini bisa dipesan melalui website-nya Baobab Safari Resort Atau melalui aplikasi booking online Tapi kalo menurut Mama supaya lebih cuan Pesannya itu pake website-nya Baobab Safari Resort ya Kayak yang Mama tunjukin di video ini Setelah website-nya kebuka Kalian bisa langsung klik aja Book Now dan pilih tanggalnya Ini Mama contohin tanggal random aja By the way Mama kesini tuh pas hari Minggu ya Jadi Minggunya nginep di Baobab Seninnya itu ke Taman Safari Prigennya Setelah pilih tanggal nanti bakalan muncul pilihan kamar-kamarnya Dan secara umum pilihan kamarnya itu ada yang deluxe dan juga premium Dengan pilihan pemandangan hill view atau pegunungan Dan safari view atau view yang langsung menghadap kesatuannya Pilihan kasurnya ada yang twin dan juga ada yang double Salah satu keuntungan kalo kita pesannya langsung di website-nya Baobab Itu pesan kamar tipe apa aja tuh kita udah free breakfast ya untuk dua orang Semakin Sobat Mama scroll ke bawah itu nanti bakalan ada pilihan Stay closer to Australiana atau stay explore Nah kalo Sobat Mama nemu tulisan yang seperti itu Berarti itu harga kamar sekaligus udah bundling dengan harga tiket masuk ke Australiana Atau masuk ke Taman Safari-nya Untuk Australiana sendiri itu adalah salah satu zona di Taman Safari Prigen Yang itu tuh kalo di Taman Safari Bogor kayak zona istana panda Dan bisa dikunjungi secara terpisah kalo kalian nginep di Baobab Safari Resort Dan untuk free tiketnya itu dapet dua tiket gratis ya Dan lebih cuannya lagi untuk tiket tambahannya itu juga dapet diskon 15% ya Atau untuk yang pesen kamarnya itu gak bundling tiket Taman Safari Itu juga kalo mau ke Taman Safari dapet diskon 15% per tiketnya Contohnya kayak keluarga mama ini kan berempat ya berangkatnya Jadi yang dua itu pake tiket gratis Yang dua laginya itu dapet diskon 15% per tiketnya Nah ini mama contohin ya Nah ini mama contohin ya misalnya ini kan pesen yang deluxe double safari view Nah ini kan harganya 1,4 juta Free breakfast untuk dua orang dewasa Dan free dua tiket masuk ke Taman Safari Dan karena mama perginya ini berempat Tapi ada satu anak kecil Jadi nanti breakfastnya itu mama nambah satu orang lagi Dan untuk masuk ke Taman Safari-nya nambah dua tiket lagi Nah itu dapet diskon tuh 15% per tiketnya Sebagai mama-mama yang gak mau rugi Mama udah hitung-hitung kalo misalnya Membandingkan dengan beli melalui aplikasi booking online Itu tetep lebih cuan kalo misalnya belinya melalui website-nya Baobab Safari Resort Nah ini kita udah sampai di Baobab Safari Resort-nya Nah ini sebentar lagi ada belokan menuju ke post Satpam-nya Baobab Safari Resort Nah ini udah sampai Pas sampai tuh kita langsung disamperin sama Satpam-nya Tinggal bilang aja kita sudah booking Dan nanti dikasih kayak kartu parkir gitu Langsung aja masuk Nah nanti kalo udah masuk kayak gini Itu suasananya tuh udah mulai Ala-ala kayak hutan-hutan kayak gitu ya Kayak gini Dan nanti di deket parkirannya Itu ada pohon baobabnya guys Nah ini kita lanjut jalan aja Nah ini ya pohon baobabnya itu nanti ada di depan lobby ya Nah ini kita menuju parkiran langsung Kalo ke sebelah kanan tadi langsung ke lobby ya Cuma ini kita langsung parkir aja Dan parkirannya ini juga luas banget ya Ada untuk mobil dan juga motor Jadi baobab Safari Resort ini juga Sebenernya sering dipake buat acara-acara kantor gitu guys Jadi kadang-kadang ada bus juga nih yang masuk kesini Untuk menuju ke lobby-nya Ini ada jalanan dari tempat parkirnya ya Jadi ini stroller atau kursi roda friendly ya Kayak gini Emang agak nanjak gitu sih guys Dan nanti di bagian deket lobby Itu ada parkiran yang untuk penginap di kamar premium ya Jadi bisa lebih deket mereka parkirannya ke lobby-nya Nah ini adalah pohon baobabnya guys Jadi baobab itu adalah salah satu nama pohon yang ada di Afrika Kalo gak salah Oke guys ini kita langsung aja masuk menuju ke lobby-nya Lobby-nya ini suasananya itu semi outdoor ya Dan ini tuh langsung berbatasan sama restonya Dan untuk check-innya itu kita ngasih KTP Sama nanti tuh ada deposit 300 ribu Atau bisa open kartu kredit Dan disini tuh juga ada banyak aktivitas anak-anaknya ya Bisa kalian pause dulu untuk daftar harganya Dan langsung aja ini kita menuju kamar Sebelumnya di sebelah kiri ini ada toko mainannya ya Toko oleh-oleh khas safari gitu Safari wonders tuh ada banyak ya Ini harus hati-hati guys kalo anak-anak tuh bakal langsung tergoda gitu Karena boneka-bonekanya kan dipajang ya Nah ini kita langsung menuju kamarnya Ngelewatin restonya juga Nih kita pilihnya kan kamarnya yang safari view ya Jadi kalo dulu mama yang di hill view tuh Nah kali ini pengen banget nyobain Begitu buka balkon tuh langsung satuanya Oke ini kita udah sampai di kamarnya Ini kita di lantai 7 Nah ini kita langsung aja masuk Jadi hotel bau-bap safari resort ini termasuknya adalah hotel bintang 4 ya Dan untuk fasilitasnya gak usah diragukan lagi ya Disini lengkap banget Ada kulkasnya, ada berangkasnya, ada tv-nya, ada meja kerjanya ya Ini kasurnya, mama pesennya yang twin bed Nah kayak gini Dan suasana kamarnya itu bener-bener ala-ala safari banget ya Ini bener-bener kayak banyak ornament berbau-bau satuanya kayak gini Dan disini untuk wifi-nya itu juga kenceng ya guys By the way disini tuh lumayan jauh dari minimarket Jadi baiknya sih sebelum kesini tuh udah pada nyediain air minum tambahannya ya Dan disini ada activity juga yang bisa kalian pilih Tapi harus booking dulu ya Sesuai sama yang udah mama taro Tadi WA-nya Disini juga muslim friendly ya Ada arah kiblatnya Terus ada AC juga Dan ini lemari besarnya ya Ada di depan kamar mandinya Ada berangkasnya Ada gantungan bajunya Dan tentunya disamping kamar mandinya itu Ada cermin besarnya juga ya Nah ini ada cermin besarnya Dan langsung aja kita lihat kamar mandinya Untuk kamar mandinya juga disini pastinya lengkap ya Udah ada hair dryer-nya Tapi disini gak ada bathtub-nya Terus disini untuk amenitiesnya juga lengkap ya Ini udah ada alat-alat mandinya juga Dan air panasnya Air hangatnya itu berfungsi juga dengan baik Untuk tipe shower-nya yang ada di kamar mandinya ini Yang gak bisa dilepas gitu ya guys Jadi dia yang stuck gitu Jadi gak bisa diturun-turunin Nah ini untuk arah kiblatnya ya Selanjutnya kita mau lihat nih balkonnya Karena ini yang menjadi ikonnya bau-bap nih Jadi pas kita buka balkon Itu langsung menghadap Ke area dunia Lion King Nah ini guys cantik banget ya Jadi disini tuh ada beberapa satwa gitu Di bagian bawahnya Itu ada zebra Ada jerapah Ada rusa Dan ada beberapa hewan lainnya Yang namanya tuh agak susah gitu ya Kurang hafal namanya Dan ini tuh bisa kita lihat sepanjang hari gitu loh guys Nah untuk TV-nya Disini tuh bisanya TV kabel ya Tapi lumayan ya Kalau ada MNC gitu Bisa nonton upin-ipin ya anak-anak Oke lanjut guys Sekarang kita mau berenang dulu Nah sambil Zahra berenang Mama bakalan spill juga Fasilitas-fasilitas yang ada di Bawab Safari Resort ini Nah ini kita menuju ke Ini ya kolam renang Tapi di sebelumnya itu Disini ada kayak restonya gitu guys Ini restonya ada yang indoor dan juga outdoor Nanti malam kita bakal kesana Dan ini ada kamar mandinya juga ya Di lobby-nya Kamar mandinya itu ada untuk laki-laki Perempuan dan juga disabled Cuma yang untuk disabled itu Gak dipisah ya untuk laki-laki dan perempuannya Nah ini contohnya ya Untuk kamar mandinya Di area yang wanitanya Kayak gini ya bersih banget guys Masya Allah Semoga bisa terus terjaga ya Kebersihannya Jadi kita pengunjung juga Sama-sama menjaga kebersihan Oke ini detail dari Restonya ya Kita lanjut aja dulu jalannya Supaya bisa lihat Fasilitas yang lainnya lagi Nah ini untuk di sebelah kiri Ini masih banyak bangku-bangku ya Untuk duduk-duduk Kalau misalnya masih nunggu-nunggu Dan di sebelah kanan Ini tadi Safari Wondersnya ya Jadi ini Kalau untuk pembayar dan lain-lain Itu juga udah bisa pakai kris Nah ini ada sepeda Bisa buat jalan-jalan Keliling-keliling gitu guys Ini Rp60.000 per jam Nah ini untuk Safari Wondersnya ya Ini Zahra begitu datang aja tuh Udah langsung tertarik banget Untuk beli boneka Di bawah-bawah Safari Resort ini Juga ada meeting room-nya ya guys Meeting room-nya ini naik ke lantai atas Nah ini pilihan-pilihannya ya Cuma mama kemarin gak sempet naik ke atas Untuk liat-liat Dan di sebelah sini tuh ada mirkat guys Jadi ini di samping lobby-nya Itu ada kandang mirkat Dan mirkat-nya ini juga bisa dikasih makan ya Dengan harga Rp75.000-an Kalau gak salah Jadi bisa masuk ke dalam kandangnya Di sini juga ada kolam ikannya Tapi ini ikannya gak bisa dikasih makan ya Jadi buat hiasan aja di lobby-nya Dan ini lobby-nya itu Sebelah kanannya itu langsung restonya Namanya tuh Resto Kilimanjaro Jadi nanti kalau kita makan Itu di restonya ya Kalau pas lagi breakfast Pas sarapan Nah ini ya Untuk restonya Dan nanti kita akan lihat detailnya Besok pagi ya Pas kita makan Oke lanjut aja nih guys Jadi langsung berseberangan juga Dengan kolam renangnya Dan ini kolam renangnya tuh Masya Allah Lucu banget Terbenang tuh sambil bisa ngeliat jerapah Gitu loh Keren banget sih Masya Allah Dan ini tuh ada kolam dewasa Dan anak-anaknya ya Yang anak-anak tuh Sekitar 80 cm-an Di dekat kolam renangnya Juga ada tempat bilasnya ya guys Jadi kalau mau balik ke kamar Bisa dalam kondisi Sudah kering Nah ini dekat tempat bilasnya Di sini tuh ada tangga lagi Untuk turun ke bawah Dan di bawah ini tuh ada Mushola Ada game room Ada playground Dan juga ada spa Spa-nya berbayar ya Tapi untuk playground Dan juga game roomnya Ini gratis Tapi untuk playground Itu dia Cuma sampai jam 7 malam Guys kalau gak salah Dan besok paginya itu Bukanya jam 9 Jadi Jangan sampai telat Kalau misalnya Mau main ke playgroundnya Dan jujur aja Kalau mama gak sempet sih Main ke playgroundnya Karena Kayak malam kan makan Terus udah keburu tutup Dan besoknya Udah keburu check out Karena kita pengennya Bisa main ke taman safari Sepagi mungkin Nah ini untuk game roomnya ya Ada beberapa permainan Kayak catur Terus bola pingpong Dan lain-lain Cukup banyak sih Nah ini untuk spa-nya Nanti bisa tanya Sama resepsionisnya Kalau misalnya mau spa Dan ini yang paling ujung Adalah Playgroundnya ya Dan ini playgroundnya itu Luas loh guys Dan permainannya itu Juga cukup beragam ya Tuh banyak banget kan Kayak permainan di TK gitu Menurut mama sih ini Sangat luar biasa ya Untuk playgroundnya Bagus banget Nah ini kita lanjut lagi jalan Jadi di sebelah kanan Dari kolam renangnya Itu ada kayak taman lagi gitu guys Nah ini restonya ya guys Jadi restonya itu ada yang langsung Menghadap ke pemandangan gitu Nah ini kita turun ke bawah Jadi nanti di bawah itu Ada kayak kolamnya gitu Dan disitu tuh nanti ada Burung pelikan Dan juga ada Badak Tapi badaknya Badak bercula dua ya Badak biasa Ini mereka juga bisa Kita kasih makan Nah ini kalau Kasih makan badak tuh Kalau gak salah Misalnya 100 ribu Apa 150 ribuan lah gitu Nah ini ya Kita bisa turun ke bawah Dan disini kita bisa Ngeliat badaknya Terus juga Ada burung pelikannya Dan juga ada Satwa lainnya tuh Apa itu ya Mungkin kayak Kerbau hutan Atau apalah gitu ya Nah kayak gini ya Cantik banget Pemandangannya tuh loh guys Masya Allah Dan karena ini tuh Di Jawa Timur ya Jadi kondisinya tuh Kayak jam 5 aja tuh Udah mulai redup-redup gitu loh Udah mau malem gitu Jadi disini nanti Kalau pagi pun Itu udah Jam 5 aja tuh Udah terang banget gitu Nah ini kita naik lagi Ke atas ya Menuju ke kolam renangnya Jadi sekedar info juga nih guys Jadi disini tuh Kolam renangnya Bukan air hangat ya Dan karena ini ada Di kaki gunung Arjuna Ini masuknya Di daerah pegunungan Jadi airnya itu Dingin guys Asli dingin banget Mama aja disini Berenangnya itu juga Gak terlalu lama ya Zara juga gak bisa Terlalu lama berenang Karena keburu keriput tangannya Karena ini emang dingin banget Apalagi kita milihnya Berenang di waktu Lumayan sore ya Padahal dalam bayangan mama tuh Ini kan lagi Dalam kondisi Panas gitu ya Kondisinya Tapi ternyata tetep Dingin banget airnya Nah gak tau nih Kalau misalnya pagi Apakah dingin Soalnya besok pagi Mama gak sempet berenang Karena kita mau Sepagi mungkin Ketaman safarinya Nah ini ya Pembatas Kolam renang yang Anak-anak Dan juga dewasanya Jadi dari kolam renang itu Kita bener-bener bisa Sambil ngeliat Satwa-satwa Yang ada di Bawab Safari Resort Ini tuh bener-bener Pengalaman yang sangat Luar biasa sih Kalau menurut mama ya Kan disini juga Ada Kayak feeding giraffe Dan juga ada Breakfast atau dinner With giraffe Itu harganya Satu jutaan Dan kalau misalnya Sobat mama Mau melakukan hal itu Harus booking H-1 ya Jadi WA aja Nanti nomornya Bakal mama kasih Di bawah WA Bawabnya ya Nah nanti tuh Kalau dinner With giraffe Atau breakfast With giraffe Itu masuk ke Dalam kandang ini nih guys Nanti disediain Kayak makanan gitu Untuk photoshoot Tapi kalau mau feeding Doang juga bisa ya Jadi gak Breakfast itu Harganya paling 100 apa 200 ribuan lah Nah kayak gini nih guys Pemandangan Yang ada di Bawab Safari Resort Bagus banget Masya Allah Nah ini Dari Seberangnya Si jerapah tadi Ada kandangnya Mirkat Ini mirkatnya juga Banyak banget guys Sebenernya Cuma mereka memang Hewan pengerat Jadi Suka masuk Di dalam lubang-lubang Kayak gini guys Mereka tuh dari kemarin Mama lihat tuh Bener-bener kayak Ngegali tanah mulu Gitu lucu banget ya Masya Allah Ini Zahra seneng banget Ngeliat Hewan-hewan yang ada disini Dan ini Sudah mau maghrib Jadi kita mau istirahat Dan juga Sholat dulu Selamat malam Sobat Mama Nah ini Malam ini kita mau Makan di restonya Jadi ini sekalian aja lah Kita jor-joran ya Disini Sebenernya mungkin Biasi bisa ya Untuk cari makan Di luar Taman Safari nya Di luar Area Bawab Dan Taman Safari Itu mungkin ada juga Yang jual-jualan makanan Cuma kita kayak Udah sampai sini Nanggung banget gak sih Kita sekalian aja Jor-joran makan disini Mudah-mudahan Nanti dikasih rejeki lagi Sama Allah ya Sobat Mama juga Mudah-mudahan ada rejekinya Biar bisa nginep disini Nah ini untuk menu Di Resto Kilimanjaro nya Ya guys Bisa kalian Apa Paus-paus Untuk ngeliat Harganya Dan disini tuh Khasnya Ada Menu andalannya Si Bawab Safari Resort Ini Yaitu Si Pizza Firewood Jadi pizzanya itu Tipis banget gitu loh guys Tipker gitu ya Tipis dan kering Nah ini ada yang lagi Dinner with Giraffe nih guys Lucu banget ya Ini pemandangan malemnya aja tuh Masya Allah deh Bagus banget Tapi kalau Sejuknya sih Sejuk standar lah ya Gak yang sampai dingin banget Kayak kalau lagi di puncak Sebetulnya Untuk pembayaran Di Resto nya ini Bisa nanti dipotong dari Deposit Waktu kita check in Atau Melalui Kartu kredit Yang kita daftarin Waktu check in Gitu ya Nah ini Makanan yang Mama pilih Ini kopinya juga enak guys By the way Tehnya juga Dan ini Mama pesen Nasi goreng Dan mie goreng Jawa Tapi kalau Mama pribadi Lebih suka Nasi gorengnya ya Dan tentunya Ini kita juga Pesen pizzanya Ini pizzanya enak banget Masya Allah ya Ini Mama pesen yang rasa tuna Selamat pagi Dari Prigen Jawa Timur Masya Allah Ini jam 5 aja Udah seterang ini guys Masya Allah banget ya Jadi disini tuh Memang Lebih pagi ya Lebih cepet terang gitu Dibandingkan Kalau pas lagi di Jabodetabek Emang agak shock ya Sebagai warga Jabodetabek Pas kesini Nah ini guys Ini hewannya tuh Masya Allah ya Udah pada aktif-aktif banget Sebelum jam 6 pagi tuh Udah pada sarapan loh Ini jerapa-jerapahnya Masya Allah ya By the way Karena kita ini Nyinepnya berdampingan Dengan alam Jadi disini tuh Di balkonnya Itu ada kayak Serangga-serangga kayak gini guys Pas pagi-paginya nih Ya hati-hati juga Siapa tau kalian bawa anak-anak Hati-hati Oke saatnya kita sarapan Dan untuk breakfastnya Ini kalau mau tambahan Itu yang dewasa 180 per orang ya Dan bayarnya lagi-lagi Bisa dipotong Dari deposit Atau bisa juga Dari kartu kreditnya ya Jadi langsung dimasukin Ketagihan kartu kreditnya Nah ini dia Sarapannya guys ya Yang ada di Bawab Safari Resort Disini sarapannya itu Sangat beragam Ada yang Indonesian Ada yang Western juga Dan juga ada yang Khas Jawa Timurnya juga guys Nah ini ya Ada banyak banget Dan kue-kuenya Itu juga didesain Lucu-lucu banget Jadi mungkin karena ini ada Termasuknya kan Hotel Ramah Anak gitu ya Dan Karena ini di Taman Safari Jadi kadang roti-rotinya itu Kue-kuenya itu Juga didesain bentuk-bentuk Kayak satwa gitu Ada yang roti Bentuknya itu Kayak kulit sapi Terus ada roti Yang bentuknya itu tiger Gitu Kadang-kadang jadi Pengen dimakan tuh ya Gara-gara bentuknya Lucu-lucu gitu guys Nah ini ya Untuk tadi Makanan khas Jawa Timurnya Dan disini kita pilih Makan yang view-nya Itu langsung Menghadap outdoor ya Ini langsung menghadap Taman yang tadi Sore kita lihat Juga Pemgunungannya Dan juga Kolam renangnya Ini Masya Allah banget deh Pemandangan untuk Sarapannya Dan untuk Rasa sarapannya sendiri Kalau menurut mama Ini 8,5 dari 10 lah ya Makanannya enak-enak Dan unik-unik banget Pilihan-pilihan Pilihan makanannya Juga termasuk Yang kids friendly Zahra bisa Makan sereal Makan roti-rotinya Dan juga Untuk Orang tua Kayak orang tua mama Itu juga Mereka suka Setelah selesai makan Ini mama bakalan Ngajak sobat mama Untuk Ada beberapa Fasilitas lagi Yang perlu mama Sampaikan Jadi kan sebelumnya Mama sempat bilang juga Disini ada Bisa masuk ke Zona Australiananya Taman Safari Prigen Ya secara terpisah Jadi kalau gak masuk Ke Taman Safari-nya Itu bisa juga kita Cukup ke Zona Australiananya aja Cuma di video ini Gak bakalan mama detailkan Jadi nanti Bakal mama detailin Pas di video Taman Safari Prigen-nya ya Cuma ini bakal Mama kasih lihat Jalan menuju Kesananya aja Karena bener-bener Seru banget sih guys Sebenernya di Zona Australiananya ini Jadi ada di bagian Depan sini ya guys Nanti ada belokan Dan disini tuh Kita bisa Kayak Apa tuh namanya Api unggun gitu ya Nah disampingnya Si tempat api unggun ini Ada jalanan Menuju ke Zona Australiananya Taman Safari Prigen Nah kira-kira Seseru apa Kita main Di zona Australiananya Taman Safari Prigen Nanti kita check out dulu Dan langsung aja Kita menuju Ke Taman Safari-nya Nah Sobat mama Jangan lupa untuk subscribe Supaya gak ketinggalan Kalau mama udah update video terbaru Jangan lupa subscribe Terima kasih Sudah menonton video ini Dan sampai jumpa lagi Di video-video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you for watching Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.